Pertama kali nangkar ya. Yang ga pake izin ya. Pertama kali berhasil apa ikan cupang? Tipe pacar Alsyad Ahmad. Cantik, baik, Islam. Hidden Balance. Ga ada, ga ada, ga ada. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Dela. Dan hari ini nih, Alsyad Ahmad gabung lagi sama gue buat ngobrol-ngobrol. Kita semua udah pasti tau lah ya, kalo seorang Alsyad Ahmad ini, si Sultan Bandung ini tuh cinta banget sama binatang. Bener ga sih Syad? Bener, bener. Ada berapa binatang sih sekarang di rumah lo? Kalo jumlah kurang lebih ada 25-30 ya. 25-30 binatang? Ya, kalo untuk spesiesnya ada jenis macam itu ada rusa, makau ya, terus burung unta, merak, walabi, terus binturong, rakun, harimau. Bentar, kenapa sih kok milih burung unta? Itu kan jarang banget, kayaknya ga setiap kita ke kebun binatang selalu ada burung unta juga. Ya emang, burung unta jarang diliat, padahal itu udah sebagai hewan ternak untuk dikonsumsi dagingnya sebenernya udah banyak banget. Cuma karena jarang dan lucu banget itu burung yang ga bisa terbang kan, burung unta, dia kan burung yang bisa terbang. Tapi larinya kenceng, unik juga kan, antik, makanya gue pelihar itu burung unta. Gede gitu, lucu di rumah ada burung unta. Nah kalo sekarang nih dengan binatang-binatang yang banyak di rumah yang mulai penangkaran ini itu mulai umur berapa tuh? Kalo penangkaran itu berdiri tahun 2019, baru 2019 penangkaran. Jadi gue daftar ke negara bahwa gue penangkaran nih, penangkaran mau nakar burung unta, terus ada merah sama harimau gitu. Nah kalo binatang pertama kali yang lo tangkar itu apa nih? Pertama kali nangkar ya, yang ga pake izin ya, pertama kali berhasil apa? Ikan cumpang. Main binatang tuh suka binatang bertahap, dari mulai anak ayam, dari ikan cumpang, musang, terus kemana-mana, sampai akhirnya sampai level ini gitu. Jadi ga bisa langsung ke harimau, tapi ga jadi gue perlahanan dari awal-awal itu ke binatang yang gampang dulu gitu. Termasuk cumpang juga nerenakin dulu, sukses juga gitu. Main juga banyak, maupun cumpang. Cumpangan susah ga sih, kayak mereka berantem kalo saling liat satu sama lain gitu? Iya susah gampang, tapi kalo caranya gampang sebenernya gitu. Jadi harus belajar emang ya kalo mau ngerawat sesuatu ya? Dari nolah, bertahap lah. Nah kalo dari sebanyak binatang ini di rumah, orang tua ga masalah tuh? Suka juga orang tua ya, karena hobi juga. Cuman masalahnya keamanan. Karena sekarang banyak satwa buah, satwa liar, yang dipertanyakan keamanan. Apakah gue bisa menghandle satwa ini dengan keeper-keeper gue? Apakah tanggung jawabnya bisa dipegang atau engga? Kurang lebih kayak gitu lah. Nah terus ceritain lagi dong, kenapa sih bisa milih burung merak, terus binturong, walabi? Oke, kalo misalkan dari burung merak, itu udah pasti melambangkan keindahan. Jadi kan burung merak itu, ekornya keren banget tuh yang ngebuka gitu kan. Keren banget, cantik banget. Jadi dokap juga suka liatnya, dan untuk menghiasi halaman rumah bagus, ditambah gue ngenangkarin biar makin banyak kan meraknya itu, kan dilindungi soalnya. Terus kalo binturong, karena binturong lucu banget gue suka. Karakternya binturong itu kucing, tapi kucing tapi beruang. Kan birket ya, kucing beruang. Kelakuannya kayak kucing tapi gedenya kayak beruang. Lutih banget, binturong tuh. Terus kalo ke rusa yang lain, rusa emang binatang yang kalem banget, tenang, bikin gue kayak ketemu rusa kayak lebih kalem. Kalo lagi gelisah nih, misalkan lagi gelisah nih ada pikiran atau ada masalah, gue liatin pergerakan rusa ngebikin jiwa gue kalem. Lebih tenang gitu. Gitu, kucing mekanismnya jadi ngeliatin binatang. Iya, refreshingnya kayak gitu. Nih dulu tuh gue juga pernah punya beruang madu, dan kemudian gue udah ngurusin surat izinnya dan lainnya, kebetulan beruang madu itu emang hadiah. Dan kemudian sekarang sih udah kita kasih ke taman safari. Jadi setiap kita ke taman safari tau gak sih, jadi kalo ngeliatin kandang beruang madu selalu kita cakapin, eh meti, meti, meti. Karena namanya meti. Lucu banget. Sama kayak gue jinora, kan jinora kan di posisi kemudian batang. Cuman gue titipin sementara gitu kan. Kalo misalkan dela kan diserahkan gitu. Jadi kalo ketemu mereka disana kan kangen banget kayak ketemu anggota keluarga yang menghilangkan, yang jarang ketemu. Terus kalo ngurus sendiri nih, karena gue gak ngurus sendiri diurusin orang. Kalo ngurus sendiri surat perizinan tuh susah gak sih ke satu-satu gitu? Wah, tergantung. Kalo misalkan untuk merak, burung nguntah, pokoknya binatang-binatangnya tidak berbahaya, binatang status lindunginya sangat rendah, sama yang gak aneh-aneh lah bisa dibilang gak aneh-aneh, Jadi izinnya juga gak begitu sulit. Tapi kalo misalkan binatang yang kayak gue izinnya harimau, ya tau sendiri lah. Harimau binatang buas, dilindungi. Terus termasuk binatang yang diperhatikan oleh dunia. Karena kan harimau sangat langka ya, jarang. Jadi izinnya pun sulit gitu. Kenapa milihnya harimau? Kenapa gak kayak cheetah? Secara cheetah kan kucing tercepat di dunia. Atau jaguar, keren gitu, cool. Ya, itu sebetulnya next wish list ya. Itu udah jadi wish list, next bucket. Oke, ditunggu. Untuk kedepannya, untuk kucing besar, gue pengen ada opsinya sih. Yang mendekati ya nextnya, cheetah. Karena itu untuk medium catch ya, ukuran sedang. Kucing-kucing sedangnya pengen cheetah sih kedepannya gitu. Kalo ada riski sama ada lahan lagi, mungkin semua harusnya ada. Amin. Ya Allah kita bantuin doain Alshadah. Amin, doain doain. Kalo cara mengakrabkan diri nih ke binatang buas kayak ke Ehsan, itu gimana sih? Kalo itu emang harus ketulusan dari hati. Ya, karena mereka bedatang eksotik atau bedatang liar gitu ya. Mereka emang ngeliatnya murni, pure ke hati kita yang tulus atau enggak. Kalo misalkan kita tulus merawat dengan sepenuh hati, ikhlas gitu ya. Kasih makan, terus merawat dari kecil sampai besar dengan cara yang benar juga. Mereka tau dan akhirnya ke kita lebih jinak dibanding ke orang lain yang enggak rawat. Pasti itu. Terus kalo misalkan nih kalo ada orang punya niatan buruk gitu, apakah mereka bisa nyium? Kayak misalnya nih, tiba-tiba gue dateng ke rumah lo gitu tapi gue punya, ah gue colong ah tuh Gucci di depan taman gitu. Dia tau gak sih? Bisa aja sih. Harimau pertama udah pasti nyium rasa takut orang. Kedua kalo niatnya buruk, temen ada sih yang gak begitu sih kalo bidatang, itu paling diisangin sama bidatang gue. Diisanginnya gimana tuh? Bisa kan yang ketemu buruknya dipatok, yang paling dipatok duluan dia. Di balik sama orang yang ngasih makan. Mereka kan semua ngasih makan nih temen-temen nih bareng-bareng. Yang takut atau yang gak suka biasanya dipatok duluan, dipatok. Ngerang gitu ya. Sama esan juga. Kan di rumah lo itu kebanyakan mamalia, terus kayak unggas. Suka gak sih kalo sama reptil? Reptil bukan gak suka cuman gak berani. Jadi feelnya ya, feel gue kayak ke reptil itu kurang berani. Jadi gue gak bisa baca karakter reptil. Kalo misalkan reptil ular contohnya, mau matok atau gimana gue gak tau. Kalo misalkan untuk mamalia, sama aves, sama burung itu gue lebih ngerti. Jadi bukan gak suka cuman gak berani karena hatinya bukan disitu. Ya, lo gak bisa main ke rumah gue dong. Kan ada lo. Kan lo yang keepernya, yang handle ulernya. Lo yang pegang gue, lo susah aja. Bentar kalo lo ke rumah gue, bakal gue kenalin sama 9 ulur gue di rumah. Nah, itu kan penasaran kulit ulernya. Terus kalo buat ini nih perawatannya sendiri, biaya untuk vaksin lah, makanan, kebersihan gitu-gitu. Itu gimana sih lo ngebaginya? Kalo misalkan vaksin, itu kan udah fixed cost ya, biaya tetap jadi setiap rutin ya, rutinitas. Jadi kayak misalkan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali itu vaksin. Kalo makan, makanan, ketika binatangnya beranak, gue nanti nambahin makan. Itu gue udah rencanain. Kayak misalkan tahun ini, jumlah binatangnya tetap. Kalo misalkan tahun depan, misalkan aneh beranak, gue udah bikin budget. Oh tahun depan misalkan rusak beranak nih, anak beranak, gue udah bikin budget untuk kedepannya makannya seperti apa. Gue udah bikin rencana kerja tahunan 5 tahun ke depan. Wow! Itu salah satu program gue, jadi emang salah satu saat penangkaran harus ada rencana 5 tahun ke depan. Dan ada gak finance-nya, maksudnya keuangannya ada gak itu? Keuang untuk menyuplai makanan kebinatang itu ada gak? Itu dicek sama negara gitu. Kalo budgeting sendiri lo tuh tiap bulan kah? Tiap minggu apa malah tiap per 3 bulan? Kalo kasarnya untuk 5 tahun, tapi gue adjustment lagi setiap 1-2 bulan sekali. Jadi misalkan bulan ini rusak mau diet karena mau dikawinin. Diet dulu sebelum kali. Kalo misalkan binatang mau dikembang biakin, itu gak boleh gendut. Nanti gak jadi-jadi, jadi gak subur, gak sehat. Sehingga gue dietin dulu makanannya kasih yang bersih, kasih yang bagus, badannya udah bagus, kesuburannya tinggi, baru bisa dikawinin. Jadi emang ada programnya sih kayak gitu. Wow udah kayak manusia banget ya? Iya makanya emang itu, emang kompleks banget. Terus sebulan berapa biasa deh Syed? Semuanya sama tangga kerja, sama semua tau beres, ya 45-50 juta sebulan. 40-50 juta, lumayan ya. Gede ya. Kalo gue DP Ruko udah bisa lewat berapa Ruko gitu ya. Kalo gue jajarin udah lumayan tuh. Jajarin cireng gitu ya. Bisa beli mobil lama-lama kalau ditabung. Terus selama pandemnya gini kan lo gimana tuh beli makanan para binatang? Kalo untuk binatang kebetulan gue untungnya masih ada beberapa supplier yang mampu untuk ngirim ke rumah gue. Tapi beberapa juga ada yang berhenti beroperasi sehingga gue ngerahin pegawai untuk cari makan ke tempat-tempat lain sih. Lumayan PR juga karena kan harus nyari supplier baru, harus lihat kualitasnya juga. Pas banget nih Syed, lo curhat kayak gitu. Karena gue mau cerita sesuatu rahasia buat lo. Apa tuh? Nah jadi gini nih. Astra melalui Astra Digital kita punya satu produk yang namanya Sejalan untuk ride sharing. Jadi kita bisa nebeng-nebeng gitu loh. Jadi kalo misalnya lagi males banget nyetir sendiri atau ngantuk banget kan abis syuting atau abis kerja. Pengennya disetirin orang bisa naik Sejalan ini. Nah tapi nih karena kondisi pandemi kayak gini Sejalan sekarang ngeluarin fitur-fitur terbaru. Apa gitu? Belum denger ya lo pasti ya? Belum. Nah jadi ada dua nih fiturnya yang pertama ini akan nolong lo banget sih. Namanya adalah nitip belanja. Oh jadi gimana tuh? Jadi lo bisa nitip belanja apapun kayak misalnya lo mau beli daging buat Eshan. Ya kan ataupun buah-buahan buat yang lainnya. Lo bisa banget nitip ke Sejalan ini buat nitip belanja. Oh. Dan dia ini free ongkir. Wah gue harus jadi efisien banget nih. Efisien banget. Lo cuman cukup bayar harga dagingnya doang sama harga buah-buahan. Iya ongkirnya gratis ya. Ntar tinggal abangnya beliin. Keren banget tuh aplikasinya disini coba tuh. Nah itu nih sama ada satu lagi nih yang kirim barang. Kirim barang itu jadi lo kayak misalkan mau ngirim. Ya mungkin buat temen lo yang nyara punya binatang lainnya lo mau berbagi daging lo. Lo mau bagi-bagi ke dia. Lo bisa pakai si kirim barang ini dan harganya murah banget sih. Berapa tuh? Masa ongkirnya buat 10 km cuman 10 ribu rupiah? Murah banget. Gila banget sih. Makanya itu kayak seharga seporsi cireng gak sih? Iya itu besinnya kayaknya gak cukup deh. Iya kan makanya. Lo harus nyoba banget. Dan jadinya ya Syat kalau lo beri dari nitip belanja ini. Lo tuh turut ngebantu temen-temen dan saudara-saudara kita yang ada di pasar tradisional. Karena Sejalan ini tuh emang udah partnership sama semuanya yang ada di pasar tradisional. Oh berarti emang ngebantu para penjual di pasar tradisional ya. Keren banget. Jadi kita bisa membantu selain ke pasar konfesional atau pasar modern. Kita juga bisa membantu ke pasar yang tradisional. Keren banget sih. Keren banget aplikasinya. Nah terusnya lo juga jangan takut juga karena para kapten. Kapten tuh sebutan buat para mitranya yang belanjain belanjaan lo itu. Itu mereka tuh udah ngikutin semua protokol kesehatannya. Jadi mereka udah pakai masker. Terus pasti udah cuci tangan. Udah pakai disinfektan. Dan udah jaga jarak lah. Jadi kita gak usah khawatir ya karena mereka udah dijaga protokol keamanannya. Keren banget sih. Kalau lo pasti barang-barang mereka beli ya mereka jaga lah. Jaga ya. Keren sih keren banget. Di sejalan ini kita juga bisa beli tiket travel dan juga tiket bus. Jadi jangan lupa ya nanti kalau kita udah selesai pandemi. Udah bisa jalan-jalan. Langsung deh pesen tiket bus dan tiket travel di sejalan. Eh Syed sebelum lo pergi nih kita main games dulu yuk. Game apaan nih? Ini sih gamesnya biar kita makin saling mengenal. Apa sih seorang Alsyad Ahmad tuh pribadi yang seperti apa sih? Oke boleh. Apa nih games ini? Jadi nanti gue ada satu pertanyaan nih. Enggak sih pertanyaan gue ada sekitarnya 483. Waduh. Jadi nanti di setiap pertanyaannya lo cuma boleh jawab dengan tiga kata. Oke. Tipe pacar Alsyad Ahmad. Cantik, baik, Islam. Oke. Makanan kesukaan? Sushi, sashimi, daging. Oke. Bagus, 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 bagus. Gak bisa gitu. Ayo lagi-lagi penasaran. Kalau lagi bosen biasa ngapain? Main, pergi, tidur. Oke tidur. Tiga orang paling berpengaruh di hidup? Orang tua, teman, sahabat. Orang tua, teman, sahabat. Orang tua, teman, keluarga, udah deh. Oke. Yang biasanya Alsyad lakuin kalo lagi marah? Dengerin lagu, naik motor, diem. Oke. Fobia Alsyad Ahmad. Racun. Ketinggian. Gak ada, udah. Mantep. Binatang yang paling ditakuti? Ular, lebah. Kecual deh. Kecual? Takut gak ya? Kecual? Kan sudah mikir cepat. Oh iya bener, 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 bener. Kalau gak jadi youtuber mau jadi apa? Pembalap, gamers, pilot. Pengen nambah binatang apa lagi? Cita jerapa, singa. Tiga barang yang selalu ada di tas Alsyad? HP, dompet, powerbank. Hidden balance? Gak ada, gak ada, gak ada. Ini pertanyaan terakhir. Hobi lainnya? Gaming, pilot? Beribur. 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 Alsyad Ahmad. Kita makin mengenal ya sosok pribadi seperti El. Pastinya Alsyad Ahmad ini. Keren loh ternyata. Oke, thank you banget, Syad. Hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya, thank you, Della. Teman-teman semua makasih juga ya udah nonton kita sampai habis. Pasti semuanya makin ngefans dong sama seorang Alsyad Ahmad si Sultan Bandung ini. Makanya jangan lupa komen di bawah ya. Dan juga komenin juga siapa sih nih kira-kira teman-temannya Alsyad ataupun orang-orang lain yang pengen kamu lihat lagi di YouTube channel Satu Indonesia. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Thank you semuanya. Thank you, Alsyad. Bye bye. um Mustafa Terima kasih.